Intro Kita ketemu lagi di Dr. Basaro Radiologi Channel Topik kita kali ini adalah Bagaimana membedakan antara Small Bowel Obstruction Dan Large Bowel Obstruction Small Bowel Obstruction Atau kita singkat SBO Seringkali kita mengatakan Ilius Obstruksi Letak Tinggi Sedangkan Large Bowel Obstruction Atau LBO Seringkali kita mengatakan Sebagai Ilius Obstruksi Letak Rendah Kita katakan sebagai Small Bowel Obstruction Atau Ilius Obstruksi Letak Tinggi Apabila level obstruksinya Adalah di sepanjang usus halus Di atas dari Ilius Seikal Valve Sedangkan yang dimaksud dengan Ilius Obstruksi Letak Rendah adalah Obstruksi yang terjadi di kolon Dapat terjadi di saikum, kolon ascendant, kolon transversum, kolon descendant, kolon sigmoid, sampai rectum Pada Fotopolis Abdomen Bagaimana kita membedakan Di atas dari usus halus dengan usus besar Kita ingat kembali Gambaran normal fotopolis abdomen Bahwa udara usus normal berada di dalam gaster Dan usus besar atau kolon Kita lihat Tidak ada gambaran udara usus Di bagian sentral Sekarang kita lihat gambar berikut Di sini kita melihat gambaran abnormal dari fotopolis abdomen Terlihat adanya dilatasi usus halus yang terisi banyak sekali udara di dalamnya Pertanyaannya adalah Bagaimana kita membedakan Usus yang dilatasi adalah usus halus Atau usus besar Pertama yang perlu kita perhatikan adalah Lokasi dilatasi ususnya Pada dilatasi usus halus Lokasi usus berada di bagian sentral Karena yajunum, ilium Itu berada di sentral Sedangkan kolon Berada di bagian perifer Ini adalah gambaran dilatasi dari usus besar Dilihat dari lokasinya Usus yang dilatasi berada di perifer Yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah Diameter dari loop usus yang mengalami dilatasi Kalau kita perhatikan dua gambar berikut ini Kita bisa lihat Ini adalah dilatasi dari usus halus Yang di sebelah kanan adalah dilatasi dari usus besar Usus halus dikatakan dilatasi apabila diameternya lebih dari 3 cm Sedangkan usus besar dikatakan dilatasi jika diameternya lebih dari 5,5 cm Untuk memudahkan kita Pada dewasa tinggi dari korpus adalah kurang lebih 3,5-4 cm Jadi kita bisa bandingkan apabila dilatasi dari usus ini melebihi dari tinggi korpus pada orang dewasa Kita anggap terjadi dilatasi Kemudian yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah Kurvatura dari loop usus yang mengalami dilatasi Kalau tadi yang dimasuk dengan diameter loop usus adalah jarak antara dinding usus dari satu sisi ke sisi yang lain Sedangkan yang dimasuk dengan kurvatura loop adalah Diameter dari kelengkungan usus yang mengalami dilatasi atau distensi Kita lihat Kurvatura loop pada usus halus yang mengalami dilatasi atau distensi Diameter kurvaturanya lebih kecil dibandingkan dengan kurvatura loop usus besar yang mengalami dilatasi akibat adanya obstruksi Selanjutnya pada usus yang melebar Kita lihat Apakah ada gambaran valvula konifentes Pada gambaran usus halus yang melebar ini Kita melihat lipatan mukosa Yang terlihat sebagai garis-garis tipis Yang menghubungkan satu sisi dinding usus ke sisi yang lain Ini adalah yang disebut dengan valvula konifentes Valvula konifentes ini Hanya terlihat di usus halus Dan tidak terlihat di usus besar Apabila ada dua loop usus yang terdistensi saling berdekatan seperti ini Maka kita dapat membayangkan sebagai duri ikan Jadi ini adalah duri bagian tengahnya Dan ini adalah duri-duri pada bagian badannya Gambaran seperti ini disebut sebagai herring bone sign Atau tanda yang menyerupai duri ikan herring Kalau tadi pada usus halus yang melebar kita lihat adanya valvula konifentes Pada usus besar yang melebar Kita akan jumpai apa yang disebut dengan haustra dan incisura Pada dilatasi usus besar Kita akan melihat adanya haustra dan incisura Haustra adalah small pouch atau kantong-kantong kecil Pada dinding usus besar Sedangkan lekukan-lekukan di antara haustra Kita sebut sebagai incisura Jadi bisa kita lihat di sini adanya haustra dan incisura Haustra dan incisura tidak kita jumpai pada usus halus Yang tidak kalah penting untuk kita evaluasi adalah Gambaran air float level pada putopolis abdomen dengan arah sinar horizontal Apabila kita jumpai 3-5 air float level Kita katakan masih dalam batas normal Apabila diameternya kurang dari 2,5 cm Ini adalah gambaran putopolis abdomen dengan arah sinar horizontal Pada gambar kiri adalah posisi pasien irek Pada gambar kanan Pada posisi pasien left lateral di kubitus Di sini kita jumpai gambaran multiple air float level Dengan diameter yang pendek-pendek Menunjukkan adanya small bowel obstruction Demikian pembahasan video kita kali ini Sampai berjumpa lagi pada edisi video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya